Corel Draw Pemula Level 1 Halo netizen grup Corel Draw, video ini khusus untuk pemula. Ibarat main game, kamu mulai dari level 1. Setelah menonton video ini, kamu dapat pelajaran cara cepat. Mewarnai kanvas, menggambar kotak persegi. Menggambar ellipse, lingkaran, pictul, sampai akhirnya logo dengan teks, artistik. Kita mulai dengan menu, ini toolbar, yang ini di bawahnya adalah property, ukuran kertas, hampat, panduk, dan sebagainya. Ini ukurannya memanjang atau landscape, bisa lihat. Kemudian, di sini nanya toolbox, alat-alat menggambar, ada pictul, shape tool. Nah, tidak langsung, kita bertahap ya, pictul dengan shape tool dulu, sama bentuk-bentuk sederhana. Kita beri warna kanvas ini, dengan cara double klik kotak, atau persegi, double klik. Nah, kayak gitu, langsung berwarna merah. Nah, kita ganti warnanya, di sebelah kanan ini ada pilihan warna, abu-abu, atau orange, atau warna lain. Di palet, ya, sebelah kanan ini, palet warna. Kemudian, kita gambar latihan sederhana, membuat logo sebuah mobil yang simple dari sebuah lingkaran, atau ellipse. Nah, cara membuat lingkaran, klik ellipse tool, lalu drag di daerah kanvas, atau di luar kanvas, boleh. Drag aja, thread, ya. Nah, nanti akan menggunakan ellipse lingkaran, yang tidak bulat. Nah, untuk pictul dengan cepat, caranya ialah menggunakan tombol spasi, ya. Ini saya tampilkan keyboard online, ya. On screen keyboard, supaya jelas tombol mananya dipencet. Nah, ini saya geser dulu, ini saya kasih contoh, saya tekan spasi, maka tool pindah ke pictul. Tadinya ellipse tool, langsung pindah ke pictul. Saya tekan, ya. Nah, tekan spasi, maka pictul yang aktif. Pictul itu adalah pick untuk memilih. Pick, ya, pick memilih. Memilih objek-objek yang akan kita edit atau ubah. Nah, untuk membuat lingkaran yang bulat, caranya ialah, tahan tombol control pakai tangan kiri. Ya, ini tahan, dilihat ya di layarnya. Nah, kemudian Anda klik ellipse tool. Kamu klik ellipse tool. Pakai mouse, kemudian drag. Nah, lihat lingkarannya bulat, ya. Tidak lonjong, tidak ellipse lagi. Kasih warna yang berbeda. Bisa, ya. Dilek ke bawah, ke kanan, tetap berbentuk lingkaran bulat. Seimbang atau proporsional. Jadi, kalau tombol controlnya di off, maka dia akan lonjong kembali. Nah, sekarang pick tool lagi. Kita hapus, klik kanan pada benda. Jadi, ellipse, lalu delete. Nah, sekarang kita ganti warna, klik objek. Lalu klik warna lain di palet ini. Misalnya merah. Kemudian kita ganti warna outline atau warna tepi pinggiran lingkaran ini. Klik kanan pada warna. Nah, klik kanan. Kalau klik kanan, warna pinggirannya berubah. Oke, kasih warna kuning, putih. Warna outline atau warna garis tepi berubah. Kemudian kalau mau dibikin tebal, ya, klik ini gambar pen tool, ya, pen. Nah, lalu klik, ini outline tool, ya. Nah, misalnya ini jadi lebih tebal. Jika objek tidak di-select, tidak di-pick, lalu klik kanan, nanti muncul seperti ini. Ya. Jadi di-pick dulu, klik objeknya. Klik kanan, misalnya warna kuning, warna yang terang, ya. Kalau latarnya gelap, klik kanan, klik kanan. Ya, berubah warna, ya, putih. Setelah itu, kita gambar persegi kotak. X rectangle. Nah, klik. Jika ingin cepat pakai keyboard, ya, menggunakan tombol fungsi atau F, ya. Function, F. F1, F7, F8, dan seterusnya, ya. Caranya, saya tampilkan keyboard-nya. Kalau laptop, kadang harus tekan tombol Fn dulu, ya. Tapi kalau keyboard biasa, udah ada tombol F-nya, ya. Nah, langsung klik. Eh, pencet, ya. Tombol keyboard-nya. Langsung aktif rectangle tool-nya, atau tool untuk menggambar kotak-nya. Tinggal drag saja pada canvas atau lokasi. Nah, kemudian diganti warna. Nah, kita pilih warna biru. Klik warna biru tua, donker, ya. Sebelah kanan. Kita klik. Nah, ini biru. Kemudian kasih warna outline dengan cara klik kanan. Klik kanan. Pake mouse. Klik kanan. Kalau kurang tebal. Klik outline tool yang seperti gambar full pen. Ujung full pen. Diklik. Pilih yang 2 poin atau 8 poin. Setelah tulisan PT itu artinya poin. Nah, sekarang udah berubah. Warna yang lebih tebal. Outline-nya. Pencet spasi untuk pindah ke pick tool atau memilih. Tekan spasi. Nah, pindah langsung lihat sebelah kiri atas. Sebelah pick tool-nya udah aktif. Sekarang mengubah bentuk atau shape atau kotak ini. Kotak diubah. Klik shape tool. Lalu klik objek bendanya. Lalu drag. Drag ini. Titik-titiknya ini. Nah, dengan ujung pointer-nya. Kemudian. Dibuat rata tengah. Klik depannya kosong. Drag. Untuk memilih objek atau 2. Objek atau lebih. Tekan nur C untuk rata tengah horizontal. Lalu E. Untuk rata tengah vertical. Jadi tepat. Kotak di tengah-tengah lingkaran. Kemudian membuat teks. Sekarangnya klik text tool. Klik ya. Text tool yang sebelah kiri. Klik text tool. Lalu klik di lokasi teks. Ketik teks-nya. Ke urus besar. Tombol cap lock. Sinyalakan. Ketik aja. Misalnya merek mobilnya. Dipresetkan dikit. Karena ini bukan sponsor. Ya, klik. Ketik. Setelah ketik teks-nya. Jadi intinya. Yang dalam kurung. Itu. Setiap menu. Ada. Keyboardnya. Atau shortcut. Tombol-tombol. Yang untuk bekerja cepat. Yang ada. Pakai tombol function. Fn. Atau pakai tombol F. Bisa juga. Pakai tombol. Control. Tambah. Alt. Dan sebagainya. Bisa sesuai. Nanti menu. Jadi kita biasakan. Pakai tombol-tombol. Keyboard. Jadi lebih cepat kerjanya. Nah ini kita ganti font. Text-nya. Yang sesuai. Kemudian kita buat rata tengah lagi. Select lagi. Ya, 3 objek terselect. Tekan huruf C. Rata tengah horizontal. Tekan huruf E. Nah, rata tengah vertical. Sudah jadi. Kalau misalnya aku terlalu lebar. Nah, klik drag. Klik drag. Nah, ini. Kemudian select lagi. Object-nya pakai mouse. Nah, dapat. C lagi. Rata tengah. Kemudian. Jadi, setelah. Selesai. Jadi sebuah logo. Yang simple dan sederhana. Cukup. Mantap kan. Tetap mantap. Setelah makin coba. Biasakan menggunakan keyboard. Atau tombol-tombol cepat. Karena dia tidak tergantung oleh menu. Jika ada pertanyaan. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jika bermanfaat. Tekan like. And subscribe.